Kota Darah Phoenix Wajah Sparrow Light menjadi pucat. Dia menatap dingin ke arah Sekludeles di tembok kota. Sekludeles bukanlah siapa-siapa. Dia hanya seorang junior. Siapa yang memberinya keberanian untuk memarahinya di depan begitu banyak orang? Bajingan kecil, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Datanglah ke hadapanku, berlututlah di hadapanku, dan mintalah maaf padaku. Kalau tidak, kau tidak akan bisa melihatmu. Matahari besok, kata Sparrow Brilliance dengan ekspresi muram. Sekludeles mencibir, kalau kau punya nyali, datanglah ke sini dan tangkap aku. Kemudian, Sekludeles mengabaikan Sparrow Light yang sedang bingung dan jengkel. Ia melompat turun dari tembok kota dan mulai mengumpulkan anggota klannya di City Master's Mansion. Para anggota klan devoring ketakutan setengah mati. Mereka tahu bahwa Zwawen telah membentuk formasi yang kuat di suku mereka. Namun, mereka tidak tahu apa-apa tentang kekuatan formasi itu. Mereka tahu betapa mengerikannya klan burung pipit ilahi. Mereka takut formasi itu tidak dapat menghentikan pasukan klan burung pipit ilahi. Seluruh klan pemakan akan dimusnahkan oleh klan burung pipit ilahi. Sekludeles sangat ingin mencoba. Anggota klan lain tidak tahu kekuatan formasi pemusnahan awan sepuluh arah, tetapi dia tahu. Dia yakin bahwa jika pasukan klan burung pipit ilahi berani menyerang kota, mereka akan dikalahkan. Kau hanya orang rendahan. Beraninya kau mempermalukanku. Hari ini, aku akan menghancurkan seluruh klan pemakan. Melihat Sekludeles mengabaikannya, Sparrow Light sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Dia menarik tali kekang dengan tangan kanannya, memerintahkan pasukan untuk menyerang kota klan Devoring. Tiao yang awalnya mengikuti di belakang Sparrow Brilliance ingin buka mulut untuk menghentikan Sparrow Brilliance karena tindakan Sekludeles tadi terlalu arogan. Bagaimana mungkin klan Devoring tiba-tiba menjadi begitu sombong? Dia merasa ada yang salah. Namun, Sparrow Light begitu marah hingga ia kehilangan akal sehatnya. Ia sudah bergegas maju. Sudah terlambat bagi Tiao untuk menghentikannya. Mata indah Tiao berbinar. Dia tidak mengikuti pasukan klan burung pipit ilahi. Sebaliknya, dia mengikuti mereka dari kejauhan. Ledakan. Gerbang kota klan Devoring diinjak-injak. Pasukan klan Define Sparrow menyerbu masuk ke kota tanpa halangan apapun. Namun, saat pasukan klan burung pipit suci memasuki kota, mereka menemukan sesuatu yang salah. Mereka tidak melihat satupun anggota klan pemakan di balik gerbang kota. Di ujung jalan di belakang gerbang kota, sesosok tubuh perlahan berjalan keluar. Sosok itu adalah seorang prajurit muda dari klan Devoring. Matanya jernih dan bersemangat. Sparrow Brilliance memimpin pasukan. Ketika dia melihat pemuda dari klan Devoring, dia menjadi marah. Pemuda dari klan Devoring inilah yang telah menghinanya di tembok kota. Apakah kamu takut sekarang? Apakah dia keluar untuk menyerah? Sayangnya, Anda tidak lagi memiliki kesempatan itu. Sparrow Brilliance menggenggam kedua tangannya di belakang punggungnya. Matanya penuh dengan kesombongan, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyum kejam. Sekarang, mati. Tangan kanan Sparrow Brilliance membuat gerakan mencengkram di udara, dan cahaya kemasan yang menyala berubah menjadi pedang lebar emas. Dia melemparkannya tiba-tiba, memotong udara dan langsung menuju ke Skludet Void. Sparrow Brilliance adalah ahli alam penciptaan tahap akhir. Serangan biasa darinya dapat membunuh ahli alam penciptaan tahap awal. Sedangkan untuk Skludeles, dia bahkan bukan seorang kreator. Menurut pendapat Sparrow Gleam, Skludeles sudah pasti mati. Uyu yang menyendiri menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan bendera formasi. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan bendera formasi itu tiba-tiba terbang keluar dan melayang di tengah kota. Seketika awan dan kabut menyembur keluar. Seekor naga awan terbentuk dan menukik ke bawah, menggigit pedang lebar emas yang menuju ke Skludet Void menjadi debu. Ekspresi Sparrow Brilliance sedikit berubah. Dia merasakan aura seluruh kota klan Devoring telah berubah. Menjadi ganas dan dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Susunan Pembunuh Sparrow Brilliance merasakan niat membunuh yang mengerikan di sekelilingnya dan segera mengetahui bahwa ada barisan pembunuh yang kuat di kota klan pemakan. Pasukan klan Sparrow Ilahi di belakang Sparrow Brilliance segera menjadi gelisah. Huff! Bagaimana mungkin klan pemakan biasa memiliki susunan pembunuh yang begitu kuat? Pecahkan untukku! Sparrow Brilliance menghentakkan kakinya dan terbang dari kudanya. Pedang emas muncul di tangannya, dan dia bergegas menuju Naga Awan di depan Sekludet Void. Perkataan Sparrow Brilliance menenangkan hati pasukan Divine Sparrow Klan. Di dalam hati mereka, Sparrow Brilliance adalah yang terkuat. Susunan pembunuh ini dapat dihancurkan oleh Sparrow Brilliance sendiri. Ah! Ketika Sparrow Brilliance dan Naga Awan bertabrakan, Sparrow Brilliance terlempar seperti sampah oleh ekor Naga Awan. Kemudian, Naga Awan itu terbang tinggi dan menelan Sparrow Brilliance. Ceritan Sparrow Brilliance berakhir tiba-tiba setelah ditelan oleh Naga Awan itu. Kesunyian Seluruh kota klan pemakan terdiam total. Pasukan klan Sparrow Dewa tercengang. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap apa yang terjadi sebelum Sparrow Brilliance terbunuh. Sekludet Void juga tercengang, tetapi kemudian wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak menyangka bahwa Ten Directional Cloud Annihilation Array begitu kuat. Seorang ahli alam penciptaan tahap akhir seperti Sparrow Brilliance terbunuh dalam satu gerakan. Ledakan! 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 Setelah Naga Awan menelan Sparrow Brilliance, ia meraung ke langit. Awan yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi kota mengembun menjadi Naga Awan satu demi satu. Sebanyak sepuluh Naga Awan berkumpul di langit di atas kota dan menukik ke arah pasukan klan Burung Pipit Ilahi. Pada saat itu, seluruh pasukan klan Burung Pipit Dewa begitu ketakutan hingga kaki mereka menjadi seperti jeli. Wajah mereka pucat pasti. Tiaw, yang berdiri di belakang pasukan, bahkan lebih pucat. Dia tanpa sadar berlutut di tanah, dan matanya yang indah kehilangan semua semangat juangnya. Sudah berakhir, klan Burung Pipit Suci sudah tamat. Tiaw bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia melihat sepuluh Naga Awan menyerbu pasukan klan Burung Pipit Ilahi. Mereka semakin dekat dan dekat dengannya, dan akhirnya, mereka benar-benar menelannya. Dua bulan kemudian, Zuowen melihat bayangan kota besar yang muncul di kejauhan, dan sedikit kelegaan muncul di wajahnya. Kota besar ini tergantung seratus meter di atas tanah tandus, dan api berwarna merah kemasan mengelilingi kota besar itu. Nyala api ini seakan memiliki pikirannya sendiri. Mereka terus-menerus mengelilingi kota besar itu dan kemudian melesat ke langit. Seolah-olah seekor burung dewa akan terbang ke langit dari nyala api ini. Fiuh, kita akhirnya tiba di kota darah Phoenix. Yulu berdiri di samping Zuowen sambil tersenyum tipis. Sepanjang perjalanan, Yulu memperkenalkan Phoenix Blood City ke Zuowen. Dikatakan bahwa Phoenix Blood City adalah kota besar yang dibangun oleh orang-orang Phoenix di luar klan mereka. Kota ini puluhan ribu kali lebih besar dari kota biasa. Tujuan pembangunan kota ini adalah untuk memungkinkan banyak pasukan bawahan dari orang Phoenix untuk berdagang dan berinteraksi di Phoenix Blood City. Lokasi Phoenix Blood City juga sangat unik, dibangun di tengah-tengah banyak pasukan bawahan bangsa Phoenix. Letaknya tidak jauh dari pasukan bawahan bangsa Phoenix. Selain pasukan bawahan orang Phoenix, Phoenix Blood City juga menyambut ras asing lainnya ke kota tersebut. Namun, ras asing yang memasuki Phoenix Blood City harus mematuhi peraturan dengan ketat. Jika tidak, mereka akan dengan mudah disingkirkan oleh penegah hukum di kota tersebut. Sebelum datang, Yulu telah mengatakan bahwa mustahil bagi Zuowen untuk langsung memasuki kota klan Gajah Api dan klan Musang Suci kecuali dia berjuang masuk. Lagipula, kota klan Gajah Api dan klan Musang Suci adalah tempat berkumpulnya anggota klan mereka. Jika seseorang bukan tamu mereka, mengapa mereka mengizinkan seseorang memasuki kota mereka? Ini adalah logika yang sama dengan sekte-sekte kuat di wilayah manusia, di mana orang luar tidak diizinkan masuk. Sebelum memastikan lokasi pasti dari panah ilahi Hou Yi, memang tidak pantas bagi Zuowen untuk segera bergegas mendekat. Namun, Phoenix Blood City berbeda. Ras asing dapat memasuki tempat ini. 3.222 Penegah Hukum Setelah menerima kristal asal hukum surgawi dari Yulu, para penjaga kota darah Phoenix dengan tidak sabar mengizinkan Zuowen dan Yulu memasuki kota. Mereka bahkan tidak repot-repot memeriksa. Kota Phoenix Blood memiliki klan yang kuat seperti orang-orang Phoenix di belakang mereka. Mereka kuat, jadi mereka tidak takut orang-orang membuat masalah di kota. Jika seseorang dengan sengaja membuat masalah, mereka biasanya akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Yulu menuntun Zuowen ke kota dan tersenyum saat berbicara kepada Zuowen. Setelah memasuki Phoenix Blood City, Zuowen menemukan bahwa hanya ada satu jalan besar di Phoenix Blood City. Jalan ini seperti sungai yang mengalir melalui seluruh Phoenix Blood City. Di kedua sisi jalan, ada toko-toko indah dan mewah yang menjual segala macam barang. Di jalan, ada orang-orang yang datang dan pergi. Tentu saja, mereka semua adalah orang-orang asing yang berpenampilan aneh. Tuan Zuowen, temanku mengundang kita ke rumah teh darah hijau untuk mengobrol. Kata Yulu sambil menatap Zuowen, meminta pendapatnya. Kau yang memimpin jalan, aku tidak mengenal tempat ini. Kata Zuowen acuh tak acuh. Rumah teh darah hijau adalah salah satu rumah teh paling terkenal di kota Phoenix Blood. Rumah teh itu berada di tengah kota Phoenix Blood dan cukup jauh dari sini. Bagaimana kalau aku membiarkan temanku memilih tempat yang lebih dekat ke sini? Yulu melanjutkan. Tidak perlu, ayo kita ke sana, aku bisa jalan-jalan di sekitar Phoenix Blood City. Kata Zuowen. Yulu menganggup dan menuntun Zuowen ke kedalaman jalan. Harus dikatakan bahwa Phoenix Blood City memang sangat ramai. Dalam perjalanan, Zuowen melihat banyak klan yang tidak dikenalnya. Terlebih lagi, toko-toko di Phoenix Blood City memiliki segalanya. Zuowen melihat banyak obat-obatan dewa yang langka, bahan-bahan pemurnian, serta peralatan dewa bermutu tinggi. Namun, harga barang-barang ini sangat tinggi. Selain itu, obat-obatan dan bahan-bahan suci ini terlalu rendah kualitasnya bagi Zuowen, jadi dia tidak terlalu tertarik. Dengan level Zuowen saat ini, kecuali jika itu adalah obat ilahi tingkat penciptaan yang langka atau obat ilahi tingkat mencapai surga, itu benar-benar tidak akan menarik minatnya. Pavilion harta karun abadi Anda memaksa orang untuk membeli dan menjual. Apakah Anda tahu aturannya? Batu Konglomerat abadi matahari terik ini jelas milikku. Aku hanya ingin kau menilainya. Jika harga yang kau tawarkan cocok, aku akan menjualnya ke pavilion harta karun abadi milikmu. Tapi aku tidak puas dengan harga yang kau berikan padaku. Sekarang, kau benar-benar berani mengatakan bahwa batu beku abadi matahari terik adalah milik pavilion harta karun tak terbatas milikmu, memfitnahku sebagai pencuri. Pavilion harta karun tak terbatas milikmu tidak tahu malu. Seorang outsider berdiri di depan sebuah toko. Suaranya sangat keras, dan wajah serta telinganya merah. Jelas terlihat bahwa dia sangat marah. Suara ras asing ini juga menarik perhatian ras asing lainnya yang sedang berbelanja. Zuawan dan Yulu juga mengalihkan pandangan mereka ke arah pavilion harta karun abadi. Alasan mengapa Zuawan memperhatikan tempat ini terutama karena dia mendengar tentang batu beku abadi matahari terik. Dia juga tahu bahwa batu kondensasi abadi matahari terik adalah sejenis material kelas penciptaan. Material semacam ini sangat langka dan biasa baginya, jadi awalnya dia tidak mempedulikannya. Namun, Xiaohei mengiriminya pesan melalui pikiran ilahi, mengatakan bahwa batu beku abadi matahari terik bukanlah batu biasa. Batu itu akan sangat membantu pedang abadi darah dan pedang pengorbanan kematian untuk ditingkatkan. Ada total tiga sosok di pavilion harta karun abadi. Salah satunya adalah ras asing berdada besar. Sekilas, orang bisa tahu bahwa dia adalah pemilik pavilion harta karun abadi. Dua lainnya berbadan kekar dan kuat. Mereka seharusnya menjadi pengawal pavilion harta karun abadi. Pemilik berdada besar itu melihat bahwa ras asing itu memegang kotak brokat dengan erat di tangannya dan membuat banyak suara untuk menarik perhatian ras asing di sekitarnya. Wajahnya sangat jelek. Dia salah dalam masalah ini. Sekarang pelanggan ini tidak tahu apa yang baik untuknya dan membeberkan masalah ini ke publik. Dia tentu saja merasa malu. Orang yang tidak tahu malu. Dia mengambil sesuatu yang menjadi milik pavilion harta karun abadi kita dan masih ingin mencoreng nama baik kita. Sungguh tercelah. Kalian berdua, pukul saja dia sampai mati lalu ambil kembali batu beku abadi matahari terik dari tangan pencuri ini, kata pemiliknya dengan marah. Begitu pemiliknya selesai berbicara, kedua orang ras asing yang kekar itu melangkah maju. Tinju mereka menghujani orang ras asing yang acak-acakan itu. Orang asing yang dipukuli itu tidak terlalu kuat. Dia hanya penguasa misteri. Kultivasi kedua pengawal itu satu tingkat lebih tinggi darinya. Mereka berdua adalah penguasa abadi. Hasilnya jelas. Orang asing itu tidak sebanding dengan mereka. Dia dipukuli sampai babak belur dan memuntahkan darah. Kotak brokat di tangannya juga dirampas oleh salah satu pengawalnya. Degup-degup-degup. Suara langkah kaki yang teratur tiba-tiba datang dari kedalaman jalan. Lalu, Zuawan melihat sekelompok orang berpakaian baju besi berwarna merah menyala berlari ke arahnya. Anehnya, kemanapun kelompok ini lewat, para ahli ras seno di jalan akan membukakan jalan bagi mereka sambil menampakkan ekspresi takut dan hormat di mata mereka. Zuawan menyipitkan matanya. Dia sangat mengenal aura kelompok ini. Mereka semua adalah orang Phoenix. Dia telah berinteraksi dengan orang-orang Phoenix berkali-kali. Dia bahkan telah menculik gadis suci orang-orang Phoenix. Dia secara alami sangat akrab dengan aura unik orang-orang Phoenix. Ada lebih dari 30 orang dalam kelompok ini. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat. Mereka jauh lebih kuat daripada orang ras asing pada umumnya. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan pola api di antara kedua alisnya. Zuawan tahu bahwa ini adalah simbol dari orang-orang Phoenix. Gadis suci orang-orang Phoenix juga memiliki pola api seperti itu di antara kedua alisnya. Namun, gadis suci dari suku Phoenix memiliki pola yang jauh lebih cemerlang dan ganas. Ini berarti bahwa garis keturunan gadis suci dari suku Phoenix jauh lebih tinggi daripada garis keturunan orang Phoenix pada umumnya. Pria parubaya itu tiba di depan pavilion harta karun abadi. Dia melirik orang asing yang terluka di tanah, lalu ke pemilik toko dan dua pengawalnya. Dia berkata dengan dingin, apa yang terjadi di sini? Bukankah di Phoenix Blood City ada peraturan yang melarang pertarungan pribadi? Pemilik toko yang berperut buncit itu bergegas keluar. Ia menunjuk orang asing yang tergeletak di tanah dan berkata, Tuan Siusi, orang ini datang ke sini untuk membeli harta abadi. Ia menyukai batu matahari terik abadi. Dia bilang ingin melihatnya terlebih dahulu. Tentu saja aku menunjukkannya padanya. Siapa sangka orang tak tahu malu ini langsung mengklaim bahwa batu matahari terik abadi adalah miliknya setelah melihatnya. Lalu, dia bersikeras bahwa kami memerasnya. Saya juga terpaksa membiarkan kedua pengawal saya merebutnya. Namun, dia tidak mau bekerja sama, jadi kami hanya bisa menggunakan kekerasan. Sambil berbicara, pemilik toko mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada pria parubaya itu. Ia berkata, saya juga tahu bahwa kami telah melanggar aturan. Terimalah ini sebagai permintaan maaf saya kepada Anda, Tuan. Pria parubaya bernama Siusi mengambil tas penyimpanan di bawah tatapan mata orang banyak. Dia melihatnya dengan saksama dan menunjukkan ekspresi puas. Melihat kamu juga dipaksa melakukan ini, aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Kata Siusi acuh tak acuh. Kalau begitu, aku benar-benar harus berterima kasih padamu, Tuan. Kau memang murah hati. Ekspresi pemilik toko itu penuh hormat, tetapi dia membenci orang ras asing itu sampai ke akar-akarnya. Jika orang ini tidak membuat keributan besar, tidak akan ada begitu banyak masalah. Dia bahkan kehilangan begitu banyak kristal asal hukum surgawi tanpa hasil. Tuan penegak hukum, pedagang yang tidak bermoral ini telah berbuat salah kepadaku. Batu matahari terik abadi jelas milikku. Aku membawanya ke pavilion harta karun abadi untuk dinilai. Jika harganya cocok, aku akan menjualnya. Namun, pavilion harta karun abadi tidak tahu malu. Mereka benar-benar ingin memaksakan penjualan. Harganya jauh lebih rendah daripada nilai batu matahari terik abadi. Mereka bahkan mencoba merebutnya. Aku hanya bertindak untuk membela diri. Orang asing terkutuk itu buru-buru membela diri. Zua Wen, yang berdiri di tengah kerumunan, diam-diam menggelengkan kepalanya. Jika orang ini tidak berbicara, mungkin itu tidak akan menjadi masalah besar. Sekarang setelah dia berbicara, dia benar-benar tamat. Benar saja, wajah si usi muram. Dia berkata dengan dingin, kamu cukup berani. Pertama, kamu menipu pavilion harta karun abadi. Sekarang, kamu ingin menipuku. Ini adalah kejahatan ganda. Teman-teman, bawa orang ini pergi dan kurung dia di penjara bawah tanah. 3.223 Batu beku abadi dari matahari terik. Zua Wen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia melihat Enforcer menyeret alien itu pergi. Dia bisa tahu bahwa alien itu tidak berbohong. Pasti ada yang mencurigakan dalam kata-kata pemilik pavilion harta karun abadi. Namun, sang penegah hukum bahkan tidak mengajukan pertanyaan apapun sebelum menangkap alien tersebut. Yang membuat Zua Wen merasa lebih jijik adalah bahwa sang penegah hukum yang bernama Siusi telah terang-terangan menerima suap dari pemilik pavilion harta karun abadi di hadapan mereka. Jika semua penegah hukum seperti ini, maka aturan Phoenix Blood City untuk tidak bertarung akan menjadi lelucon. Zua Wen tidak berbicara untuk membela alien itu. Sebaliknya, dia merekam seluruh kejadian itu dengan bola kristalnya. Setelah Siusi memerintahkan para penegah hukum untuk menyeret alien itu pergi, dia membisikkan sesuatu kepada pemilik toko. Pemilik toko itu tersenyum lebar sebelum Siusi pergi. Begitu Enforcer pergi, alien-alien di sekitarnya juga bubar. Tatapan mereka setenang sumur kuno. Jelas bahwa mereka sudah terbiasa dengan ini. Yulu dapat melihat dari ekspresi Zua Wen tadi, jadi dia berkata dengan lembut, Tuan Zuo, di kota darah Phoenix, para penegah hukum adalah hukum besi. Mereka jelas tidak dapat diganggu. Bahkan jika seorang maha kuasa tingkat ketiga memasuki kota darah Phoenix, mereka tidak akan dengan mudah menyinggung para penegah hukum. Lagi pula, para penegah hukum adalah orang-orang dari suku Phoenix. Sekali kau menyinggung mereka, itu akan jadi mengerikan. Zua Wen mengangguk, tetapi dia mencibir dalam hatinya. Dia tidak takut pada orang-orang Phoenix. Tujuannya datang ke sini adalah untuk menimbulkan masalah bagi orang-orang Phoenix. Namun, dia tidak ingin bertindak gegabuh dan membuat musuh waspada. Dia juga tidak ingin mencampuri urusan orang lain. Tentu saja, dia tidak perlu menonjolkan diri. Zua Wen berjalan menuju pavilion harta karun abadi. Pupil mata Yulu mengecil saat ia buru-buru mengejar Zua Wen. Ia takut Zua Wen akan mencari keadilan atas apa yang baru saja terjadi. Saudara Yulu, jangan khawatir. Aku hanya akan pergi ke pavilion harta karun abadi untuk membeli batu beku abadi dari matahari terik. Kata Zua Wen sambil tersenyum tipis. Yulu bahkan lebih cemas sekarang. Dari pemandangan tadi, dia juga menyadari apa yang sedang terjadi. Pavilion harta karun abadi ini adalah toko gelap. Mengapa Zua Wen masih ingin membeli barang di sini? Bukankah ini hanya mengundang masalah? Zua Wen tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Yulu saat dia tiba di pintu masuk pavilion harta karun abadi. Saat ini, penjaga toko belum memasuki toko. Ketika dia melihat Zua Wen melangkah mendekat, dia melirik Zua Wen dan berkata dengan acuh-ta'acuh, adik kecil, apa yang ingin kamu beli? Nada bicara penjaga toko itu tidak begitu bagus. Dia menyadari bahwa Zua Wen juga seorang pengamat tadi. Dia tidak yakin apakah pemuda di depannya benar-benar membeli sesuatu. Kedua pengawal yang berdiri di belakang pemilik toko tiba-tiba melangkah maju dan menatap dingin ke arah Zua Wen. Mata mereka dipenuhi dengan permusuhan. Sudut mulut Zua Wen sedikit melengkung. Dia melihat kotak brokat di tangan pemilik toko dan berkata, Pemilik toko, batu kondensasi abadi matahari terik ini berguna bagiku. Berapa harga jualnya? Pemilik toko itu terkejut. Dia jelas tidak menyangka bahwa Zua Wen datang untuk membeli batu kondensasi abadi matahari terik yang baru saja dia paksa jual. Pemilik toko itu melirik Zua Wen dan Yulu dengan khawatir, karena ia menyadari bahwa aura kedua orang ini bahkan lebih kuat daripada pengawalnya. Kultivasi mereka jelas berada di atas alam penguasa abadi. Namun, ketika dia ingat bahwa ini adalah Phoenix Blood City, dia segera merasa lebih percaya diri dan menampakkan senyum standar di saat yang sama. Pelanggan yang terhormat, Anda memiliki pandangan yang jeli. Batu kondensasi abadi matahari terik ini adalah sesuatu yang telah kuhusahakan dengan keras untuk mendapatkannya. Kau harus tahu bahwa dulu, untuk mendapatkan batu kondensasi abadi matahari terik ini. Tepat saat pemilik toko hendak berbicara omong kosong di depan Zua Wen, ia langsung dihentikan oleh Zua Wen. Saya tidak ingin tahu asal usul batu kondensasi abadi matahari terik ini. Saya hanya ingin tahu berapa banyak kristal asal hukum surgawi yang dibutuhkan untuk membeli batu kondensasi abadi matahari terik ini. Mata pemilik toko itu berkedip. Setelah berpikir sejenak, dia mengulurkan lima jari dan menunjuk ke arah Zua Wen. Dia tersenyum dan berkata, Aku melihat bahwa kamu dan aku ditakdirkan, jadi aku akan memberimu diskon. Lima puluh juta kristal asal hukum surgawi bermutu tinggi. Zua Wen menyipitkan matanya dan menatap dingin ke arah pemilik toko di depannya. Meskipun Skorcing Sun Immortal Condensing Stoney merupakan material kelas kreasi yang relatif berharga, harganya tidak bisa semahal itu. Lima juta kristal asal hukum surgawi kelas atas sudah cukup untuk membeli Skorcing Sun Immortal Condensing Stoney ini. Namun, pemilik toko ini sebenarnya telah mematok harga lima puluh juta kristal asal hukum surgawi bermutu tinggi. Ini hanyalah pemerasan yang terang-terangan. Pemilik toko, bukankah harga ini agak terlalu tinggi? Kata Zua Wen dengan nada tidak ramah. Pemilik toko itu sangat berani dan tidak merasa malu sedikitpun. Ia tersenyum dan berkata, Pelanggan yang terhormat, ini adalah harga Skorcing Sun Immortal Condensing Stoney di Phoenix Blood City. Selain itu, saya berani menjamin bahwa di seluruh kota, hanya toko saya yang memiliki Skorcing Sun Immortal Condensing Stoney. Aku tidak bisa mengeluarkan begitu banyak kristal asal hukum surgawi dalam waktu singkat. Aku akan menggunakan pil ilahi untuk menukarnya denganmu. Zua Wen sedikit mengernyit. Dia memang memiliki begitu banyak kristal asal hukum surgawi di dunia besarnya, tetapi mengeluarkannya sedikit menyakitkan baginya. Bagaimanapun, kristal asal hukum surgawi terlalu penting untuk kultifasinya sehari-hari. Dia tidak sanggup mengeluarkan begitu banyak. Namun, jika dia menggunakan pil dewa untuk bertukar, tekanan padanya akan jauh lebih ringan. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli alkimia dan memiliki banyak pil dewa bermutu tinggi. Apakah kamu punya pil dewa tingkat penciptaan? Kalau tidak, tidak cukup untuk ditukar dengan batu kondensasi abadi matahari terik ini. Kata pemilik toko dengan malas. Pil ilahi pengumpul energi tai chi ini adalah pil ilahi tingkat penciptaan. Saya rasa cukup untuk ditukar dengan batu kondensasi abadi matahari terik ini. Zuawan mengeluarkan pil ilahi pengumpul energi tai chi yang telah dimurnikannya di suku klan pemakan dan menyerahkannya kepada pemilik toko. Itu sebenarnya adalah pil ilahi pengumpul energi tai chi. Mata pemilik toko berbinar penuh kegembiraan saat menerima pil suci dari Zuawan. Pil ilahi pengumpul energi tai chi ini adalah pil ilahi berharga yang dapat membantu seorang pencipta menerobos ke alam pencipta. Tidak ada kultifator di bawah alam pencipta yang dapat menolak pil ilahi ini. Namun, dia segera menahan kegembiraannya dan mengambil pil ilahi pengumpul energi tai chi. Dia menatap Zuawan dengan penuh harap dan bertanya, apakah kamu punya lebih banyak? Satu pil ilahi pengumpul energi tai chi seharusnya cukup untuk ditukar dengan batu kondensasi abadi matahari terik ini, kan? Kata Zuawan acuh-ta'acuh. 10. Pelanggan, jika Anda dapat mengeluarkan 10 pil ilahi pengumpul energi tai chi, batu kondensasi abadi matahari terik ini akan menjadi milik Anda. Kata pemilik toko itu penuh harap. Zuawan melirik pemilik toko dengan acuh-ta'acuh dan mengeluarkan 9 pil ilahi pengumpul energi tai chi. Ngomong-ngomong soal itu, 10 pil ilahi pengumpul energi tai chi sungguh tidak ada apa-apanya bagi Zuawan. Tentu saja, jika bukan karena permintaan kuat Xiaohei untuk membeli batu kondensasi abadi matahari terik ini, bahkan jika Zuawan tidak terlalu peduli dengan pil ilahi pengumpul energi tai chi, dia tidak akan mengeluarkan 10 untuk menukarnya dengan barang ini. Setelah menerima 9 pil ilahi pengumpul energi tai chi lainnya, pemilik toko gemetar karena kegembiraan. Dia tidak menyangka pemuda ini benar-benar mengeluarkan 9 pil ilahi pengumpul energi tai chi lagi. Bukankah ini berarti pemuda ini punya lebih banyak pil dewa alam pencipta di tubuhnya? Memikirkan hal ini, pemilik toko gemetar karena kegembiraan. Zuawan berkata dengan acuh-ta'acuh, pemilik toko, berikan aku batu kondensasi abadi matahari terik. He he, pelanggan, 10 pil ilahi pengumpul energi tai chi mungkin tidak cukup. Jika kamu mengambil 10 lagi, aku akan memberimu batu kondensasi abadi matahari terik ini tanpa sepatah katapun. Tenggorokan pemilik toko bergetar saat dia berbicara dengan tatapan serakah. Oh, apakah kamu sedang mencari kematian? 3.224 Membongkar Pemilik toko itu tidak takut, dan dia buru-buru masuk ke dalam toko. Dia membuat segel tangan dengan tangan kanannya, dan riak formasi susunan muncul di pintu masuk toko. Zuawan sedikit terkejut. Formasi susunan yang muncul di pintu masuk toko sebenarnya adalah formasi susunan pertahanan tahap dewa penciptaan. Toko pavilion harta karun abadi ini tidak terlalu besar, tetapi memiliki formasi pertahanan yang sangat kuat. Hal ini membuat Zuawan merasa sedikit terkejut. Tuan Zuo, semua toko di kota darah Phoenix memiliki formasi susunannya sendiri. Formasi susunan ini didirikan oleh master formasi dewa dari suku Phoenix dengan harga yang mahal. Semakin tinggi level formasi susunannya, semakin tinggi pula harganya. Pavilion harta karun abadi ini pasti telah menghabiskan sejumlah besar kristal asal Dao Surgawi untuk menyewa seorang master formasi tahap dewa penciptaan untuk memasang formasi susunan seperti itu di toko mereka. Yulu menjelaskan dengan lembut di samping Zuawan. Ada keraguan di matanya saat dia berkata, Tuan Zuo, begitu formasi susunan diaktifkan, para penegak pasti akan waspada. Saya pikir kita harus segera pergi. Para penegak pasti akan segera datang. Zuawan mengangguk, pandangannya melewati formasi susunan di pintu masuk toko dan tertuju pada pemilik toko. Aku tidak ingin membuang waktu lagi denganmu. Berikan aku batu beku abadi dari matahari terik, dan aku tidak akan menyentuhmu atau tokomu. Pemilik toko itu tertawa terbahak-bahak, dan ada pandangan mengejek di matanya. Pelanggan yang terhormat, dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri Anda. Kamu benar-benar ingin menghancurkan tokoku. Setelah berkata demikian, pemilik toko itu duduk di dalam toko dan menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri. Di matanya, meskipun Aura Zuawan dan Yulu kuat, mereka hanyalah kultifator tahap dewa penciptaan. Formasi susunan di pintu masuk toko-nya adalah formasi susunan pertahanan tahap dewa penciptaan, dan itu cukup untuk menghentikan mereka berdua untuk sementara waktu. Sebentar lagi, para penegak hukum akan tiba di sini. Saat itu tiba, dia akan menggunakan trik yang sama lagi. Mereka berdua akan mengalami nasib yang sama seperti orang luar terakhir, dan dia akan memperoleh 10 pil ilahi pengumpul roh tai chi secara gratis. Pada saat ini, banyak orang luar telah berkumpul di sekitar toko lagi. Ketika mereka melihat formasi pertahanan di pintu masuk pavilion harta karun abadi, mereka semua menggelengkan kepala. Mereka tahu bahwa dua orang di pintu masuk toko itu tidak beruntung. Zuawan mencibir, lalu melangkah maju dan melayangkan pukulan ke arah pintu masuk toko. Kau benar-benar berani melawan formasi secara langsung. Kau benar-benar tidak punya otak. Penjaga toko menyesap tehnya dan melihat Zuawan meninju ke arah formasi itu. Dia tidak dapat menahan tawa kerasnya. Gemuruh. Tinju Zuawan menghancurkan susunan besar itu. Tangan kanannya berubah menjadi cakar dan menyapu seperti kilat, meledakkan dua pengawal di depannya menjadi kabut berdarah. Kemudian, dia mencengkram pemilik toko yang berperut buncit itu. Penjaga toko baru saja menyesap tehnya, tetapi sebelum dia bisa menelannya, Zuawan mencengkram lehernya dengan tangan kanannya. Ini? 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 Apa yang terjadi? Penjaga toko itu tercengang. Kapan formasi pertahanan tahap dewa penciptaan di depan toko-nya menjadi begitu rapuh? Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Hidupku. Tubuh pemilik toko itu bergetar saat merasakan niat membunuh yang mengerikan di mata Zuawan. Dia hampir berlutut dan memohon belas kasihan. Sayangnya, Zuawan tidak memberinya kesempatan lagi. Dia mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya dan mematahkan leher pemilik toko itu. Kekuatan yang dahsyat menyerbu pikiran pemilik toko dan menghancurkan jiwanya. Saat dia membunuh pemilik toko, Zuawan mengambil cincin spiritual milik pemilik toko. Zuawan mengayunkan tangan kanannya dan melemparkan penjaga toko ke papan nama pavilion harta karun abadi. Tubuh besar pemilik toko itu menghancurkan papan nama itu hingga berkeping-keping. Kemudian, papan nama itu jatuh ke tanah dengan keras. Yulu, ayo pergi. Zuawan meraih Yulu. Energi ruang waktu berputar di sekitar mereka dan mereka menghilang di tempat. Setelah tubuh suci pangu milik Zuawan menyatu dengan naga lilingu, penggunaan kekuatan waktu dan ruangnya hampir mencapai tingkat yang luar biasa. Ketika dia menghilang dan pergi, tidak ada seorang pun di sekitarnya yang melihatnya dengan jelas. Tidak lama setelah Zuawan menghilang, Siusi tiba dengan tim penegak hukum. Ketika Siusi melihat papan nama pavilion harta karun abadi telah hancur dan pemilik toko serta kedua pengawalnya tewas di dalam toko, dia menjadi sangat marah. Siapa yang melakukan ini? Siusi melirik suku alien di sekitarnya dengan tatapan tidak bersahabat. Mata suku alien di sekitarnya berkedip-kedip. Mereka semua ketakutan oleh tatapan tajam Siusi. Mereka dengan cepat melambaikan tangan, menunjukkan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan penghancuran pavilion harta karun abadi. Tuan Siusi, itu dilakukan oleh dua anggota klan pemakan. Seorang anggota suku alien berjalan keluar dengan ketakutan. Dia mengeluarkan bola kristal dan menyerahkannya kepada Siusi. Siusi mengambil bola kristal dan melihat rekamannya. Rekaman itu adalah adegan di mana Zuawan telah melanggar batasan di pintu masuk toko dengan satu pukulan dan membunuh pemilik toko itu seketika. Siusi menyingkirkan bola kristal itu dan berkata kepada anggota suku alien, Bagus sekali. Karena kamu sudah melakukannya dengan baik, jika kamu ingin bergabung dengan penegak hukum, beritahu saja namaku. Aku yakin kamu bisa bergabung dengan penegak hukum. Terima kasih, Guru Siusi. Anggota suku alien itu sangat gembira. Di bawah banyak tatapan iri, dia membungkuk kepada Siusi. Para penegak hukum di Phoenix Blood City adalah profesi yang paling populer. Semua suku alien di Phoenix Blood City ingin bergabung dengan para penegak hukum. Sayangnya, para penegak hukum di Phoenix Blood City sangat ketat. Kecuali Anda memiliki beberapa koneksi, hampir mustahil untuk bergabung dengan para penegak hukum melalui jalur yang tepat. Anggota suku alien itu baru saja memberikan rekaman bola kristal kepada Siusi, dan dia dengan mudah memperoleh kualifikasi untuk bergabung dengan penegak hukum. Bagaimana mungkin suku alien lainnya tidak iri padanya? Siusi berbicara dengan anggota suku alien sebentar dan kemudian membawa timnya pergi. Pavillion Harta Karun Abadi adalah sebuah toko di kota darah Phoenix, dan seseorang telah menghancurkannya. Ini benar-benar buruk. Siusi harus memobilisasi seluruh penegak hukum untuk mencari dua anggota klan pemakan yang pemberani. Sungai Ungu perlahan menghilang. Zuawan dan Yulu telah tiba di bagian tengah jalan kota darah Phoenix. Bagian tengah dan belakang jalan bahkan lebih ramai. Mereka semua adalah pakar ras luar. Zuawan dan Yulu telah mengubah penampilan mereka dan aura klan pemakan di tubuh mereka. Kemudian, mereka berjalan ke rumah Teh Darah Hijau, yang tidak jauh dari sini. Karena Zuawan baru saja menghancurkan pavilion Harta Karun Abadi, para penegak hukum pasti telah memperhatikannya. Jika mereka berlenggak lenggok di jalan seperti itu, itu sama saja dengan mencari kematian. Green Blood Tea House adalah tempat kelas atas di Phoenix Blood City. Bangunannya setinggi 10 sang. Di antara banyak toko, bangunan itu menonjol seperti burung bangau di antara kawanan ayam. Memasuki rumah Teh Darah Hijau, seorang wanita cantik suku alien yang mengenakan Cong Sam berjalan santai. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan senyum profesional. Wanita cantik dari suku alien ini tidak tampak berbeda dari manusia. Satu-satunya perbedaan adalah ia memiliki ekor rubah berbulu putih. Suku Rubah Ekor Sembilan Zuawan terkejut. Wanita cantik dari suku alien ini memiliki aura yang sama dengan Mei Ying, yang pernah ditemuinya di Slater Heavenly Domain. Namun, auranya jauh lebih lemah. Wanita ini hanyalah seorang pemula yang baru saja mencapai daurilem. Mendengar Zuawan menyebut suku Rubah Ekor Sembilan, wajah wanita cantik suku alien itu menegang. Dia buru-buru berkata, Tuan, Anda bercanda. Saya Humei. Saya bukan dari suku Rubah Ekor Sembilan yang mulia. Saya hanya dari suku Rubah Putih. Tuan Zuo, suku Rubah Putih dan suku Rubah Ekor Sembilan memang mirip. Namun, posisi mereka berbeda bagaikan langit dan bumi. Anggota suku Rubah Putih hanya memiliki satu ekor, sedangkan suku Rubah Ekor Sembilan memiliki sedikitnya dua ekor. Tidak mungkin mereka hanya memiliki satu ekor. Yulu merendahkan suaranya kepada Zuawan. Maafkan saya. Saya gegabuh. Zuawan meminta maaf. 3.225 Sikou Dua tamu, kedai teh darah hijau kami memiliki 10 lantai, dengan lantai terendah sebagai yang terburuk dan lantai ke-10 sebagai yang terbaik. Tentu saja, harganya naik di setiap lantai. Bolehkah saya tahu kamar pribadi di lantai mana yang ingin Anda kunjungi? Humei berkata sambil menyerahkan masing-masing token Giyok seukuran telapak tangan kepada Zuawan dan Yulu. Token Giyok ini mencatat banyak informasi tentang rumah teh darah hijau, serta berbagai teh, kue kering, dan makanan lezat lainnya di rumah teh darah hijau, serta harga yang sesuai. Dengan sapuan Indra Ilahi, informasi ini dapat terlihat dengan jelas. Kami punya teman yang telah memesan kamar pribadi di sini, kamar surga di lantai 3. Kata Yulu sambil mengembalikan token Giyok itu kepada Humei. Pada saat Zuawan dan Yulu tiba di Kedai Tebiksue, kenalan Yulu telah mengirim Yulu kamar pribadi yang telah dipesannya. Oleh karena itu, keduanya tidak perlu memesan kamar pribadi tambahan, mereka hanya perlu melaporkan nomor kamar. Dua tamu, silakan ikuti saya. Humei tersenyum saat dia menyimpan token Giyok Zuawan dan Yulu dan membawa mereka ke lantai 3. Dua tamu, ini adalah ruang surga di lantai 3. Kalian boleh masuk, Humei akan mundur dulu. Setelah Humei selesai berbicara, dia otomatis mundur sementara Zuawan dan Yulu membuka pintu dan masuk. Ruang pribadi itu sangat luas, dan di dekat jendela, ada meja Giyok berukir. Saat ini, seorang pria parubaya berjas hitam sedang duduk di atas meja Giyok itu. Awalnya, pria parubaya itu memperhatikan pemandangan di luar jendela, tetapi ketika dia mendengar pintu terbuka, dia perlahan menoleh. Saat Zuawan melihat wajah pria parubaya itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, karena wajah orang ini dipenuhi bekas luka yang mengerikan. Zuawan dapat melihat bahwa bekas luka ini dulunya adalah sisik ras, tetapi sekarang, bekas luka itu telah hancur total, hanya menyisakan serangkaian bekas luka. Hampir tidak ada bekas luka yang utuh di wajahnya. Sebelum datang ke sini, Yulu pernah menyebutkan orang ini kepada Zuawan. Konon, Yulu sendiri tidak tahu dari ras mana orang ini berasal, ia hanya tahu bahwa orang ini bernama Sikou. Ketika Yulu pertama kali datang ke kota darah Phoenix, dia telah mencari orang ini untuk bekerja sama dengannya, menanyakan tentang beberapa ras musuh, dan informasi yang diberikan orang ini sepenuhnya akurat dan dapat diandalkan. Ini juga menjadi alasan mengapa He Yulu bersikeras mencari orang ini. Terlebih lagi, saat dia memasuki ruang pribadi, Zuawan menemukan ada energi aneh yang menyelimuti Sikou. Energi aneh ini seperti lapisan kain kasa, sepenuhnya menyembunyikan aura Sikou. Zuawan sebenarnya tidak dapat melihat menembus kultifasi Sikou. Silakan duduk, katakan padaku mengapa kau mencariku. Sikou hanya melirik Zuawan dan Yulu. Setelah mengatakan ini, dia menoleh dan melihat keluar jendela. Seolah-olah dia tidak berniat memperhatikan Zuawan dan Yulu jika mereka tidak berbicara. Zuawan dan Yulu saling berpandangan. Yulu tersenyum canggung dan berkata, Saudara Sikou, kali ini aku hanya rujukan. Orang yang benar-benar mencarimu adalah Tuan Zuo ini. Dia punya sesuatu untuk ditanyakan kepadamu. Sikou menoleh dan mengamati Zuawan. Jelas, dia sedikit terkejut. Kultifasi Zuawan ini jelas lebih lemah dari Yulu, tetapi Yulu malah dengan hormat memanggil orang ini dengan sebutan Tuan. Jika kau ingin bertanya tentang sesuatu, kau harus tahu peraturanku, kan? Kata Sikou acuh tak acuh. Zuawan mengangguk, mengeluarkan seribu kristal asal hukum surgawi bermutu tinggi, dan menyerahkannya kepada Sikou. Sikou mengambil seribu kristal asal hukum surgawi tingkat tinggi itu tanpa sedikitpun rasa sopan dan berkata dengan tenang, silakan tanya saja. Jika saya pikir pertanyaannya terlalu sulit, Anda harus membayar lebih. Zuawan tersenyum dan berkata, yang ingin aku tanyakan, apakah panah ilahi Hou Yi yang dicuri klan gajah api dan klan musang suci dari klan pemakan masih ada di klan mereka? Jika tidak, dimanakah itu? Pertanyaan ini tidak sederhana. Diperlukan setidaknya seratus ribu kristal asal hukum surgawi tingkat tinggi. Sikou berkata tanpa ekspresi. Zuawan dengan murah hati menyerahkan kepada Sikou sebuah tas penyimpanan berisi seratus ribu kristal asal hukum surgawi bermutu tinggi. Sikou menghitung dan kemudian berkata dengan suara rendah, panah dewa Hou Yi masih ada di kedua klan. Selain itu, aku tahu bahwa panah dewa Hou Yi dari klan gajah api ada di tangan Tuan Muda Klan Gajah Api. Tuan Muda Klan Gajah Api, Mo Bo, adalah jenius mengerikan dari klan gajah api dalam 10 ribu tahun terakhir. Bakat bawaannya sangat tinggi. Ku dengar di wilayah orang Phoenix, dia adalah yang kedua setelah orang suci dari orang Phoenix. Patriar klan gajah api saat ini, Liang Che, sangat mencintai Mo Bo. Dia hampir memanjakannya sampai ke langit. Dia bergantung pada Mo Bo untuk segalanya. Mo Bo menginginkan panah ilahi Hou Yi, dan Liang Che tidak ragu untuk memberikannya kepada Mo Bo. Pada titik ini, Sikou bersandar dan menatap Zhuowen sambil menyeringai. Zhuowen mengeluarkan tas penyimpanan lain dan berkata dengan acuh tak acuh, lanjutkan. Sikou mengambil tas penyimpanan itu, memeriksa isinya, dan memperlihatkan ekspresi puas sebelum melanjutkan. Mo Bo kebetulan berada di Phoenix Blood City selama kurun waktu ini. Kudengar tujuan utama Mo Bo datang ke kota darah Phoenix kali ini adalah untuk merayu kejeniusan ras musang suci, Yuan Fu. Mengingat kepribadian Mo Bo, dia pasti membawa panah ilahi Hou Yi bersamanya. Mata Zhuowen berbinar saat mendengarnya. Jika apa yang dikatakan Sikou benar, maka panah dewa Hou Yi dari klan gajah api tidak akan menjadi masalah besar baginya. Saya sarankan Anda untuk berpikir dua kali sebelum bertindak. Mo Bo adalah seorang jenius yang mengerikan. Kultivasinya sudah berada di puncak tahap Genesis dan dia bisa melawan seorang Creation Lord tahap menengah. Mengingat kekuatanmu, kau hanya akan meminta pukulan jika kau pergi ke sana. Lagi pula, Mo Bo selalu dilindungi secara rahasia oleh para ahli luar biasa dari klan gajah api. Bahkan jika kau bisa mengalahkan Mo Bo, kau akan mati di tempat, kata Sikou dengan nada mengejek. Kau tak perlu ikut campur dalam urusanku. Kau hanya perlu memberitahuku apa yang kau ketahui. Sekarang, beritahu aku di mana keberadaan panah ilahi Hou Yi milik ras musang suci. Kata Zhuowen acuh tak acuh. Meskipun Sikou telah dibantah, dia tidak marah. Sebaliknya, dia menyilangkan kakinya dan tidak mengatakan apapun. Zhuowen mengeluarkan tas penyimpanan lain dan melemparkannya ke Sikou. Bicaralah. Sikou menyingkirkan tas penyimpanannya dan menyeringai. Teman, kamu sangat pintar. Panah Dewa Hou Yi milik ras Martin suci seharusnya disimpan di klan. Aku tidak tahu detailnya di dalam. Namun, aku yakin Yuan Fu pasti tahu. Jika kau bisa menarik perhatian Yuan Fu dan membuatnya membawamu ke ras musang suci, kau bisa memanfaatkan kesempatan untuk mencuri panah Dewa Hou Yi. Wajah Sikou dipenuhi ejekan saat dia tertawa terbahak-bahak. Sayangnya, di tengah tawanya, dia ditampar ke tanah, menyebabkan bekas merah tua muncul di pipinya. Sikou bangkit dan menatap dingin ke arah Zhuowen saat aura mengerikan meletus. Beraninya kau memukulku, Sikou menggertakkan giginya sambil melotot ke arah Zhuowen. Zhuowen duduk dengan tenang di tempat dan berkata dengan acuh tak acuh, saya hanya meminta Anda untuk memberi saya informasi sebelumnya. Saya tidak meminta Anda untuk memberi saya ide-ide buruk. Kau sedang mencari kematian. Sikou menjadi marah. Tangan kanannya membentuk cakar dan mencengkeram Zhuowen. Sayangnya, Zhuowen dengan mudah meraih tangan kanan Sikou. Kekuatan dahsyat itu membuat Sikou meringis kesakitan, dan hatinya sangat terkejut. Organ dalam tubuhmu telah hancur. Sekarang, kau hanya mengandalkan jantungmu untuk menjaga tubuhmu. Pasti sangat sulit, kata Zhuowen acuh tak acuh. Ekspresi Sikou berubah drastis. Dia buru-buru menarik tangannya dan menatap Zhuowen dengan tidak percaya. Bagaimana kamu tahu? Zhuowen tidak menjawab pertanyaan Sikou. Ketika dia tidak dapat melihat melalui Sikou, dia diam-diam menggunakan mata naga obor untuk melihat melalui Sikou. Kultivasi Sikou sangat tinggi. Zhuowen yakin bahwa orang ini setidaknya adalah seorang penguasa langit. Namun, organ dalamnya telah dihancurkan oleh kekuatan yang mengerikan, hanya menyisakan jantungnya yang utuh. Tubuhnya juga tertekan oleh kekuatan itu dan tidak dapat pulih dari luka-luka internalnya. Kekuatannya kurang dari 10%. Dia hanya dapat menggunakan kekuatan seorang Genesis Lord di puncak. 3.226 Klan Bayangan Teman, apakah kau punya cara untuk menyelamatkanku? Tanya Sikou dengan hormat. Dia bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa pemuda ini telah melihat masalahnya hanya dengan sekali pandang, jadi dia pasti punya solusinya. Saat itu, dia diburu oleh musuh yang kuat. Dia nyaris lolos dari kematian, tetapi pada akhirnya dia berhasil lolos dengan selamat. Namun, kekuatan musuh itu mengandung energi kutukan yang kuat. Energi kutukan ini telah merusak organ-organnya. Begitu organ dalamnya benar-benar terkorosi, kekuatan kutukan akan meresap ke dalam jiwanya dan akhirnya memusnahkannya. Pada saat itu, dia pasti akan mati. Selama bertahun-tahun, organ-organnya terus menerus terkorosi, dan kekuatannya terus menurun. Dia telah mencoba berbagai cara, tetapi tidak satupun dari mereka yang mampu menyelesaikan masalah energi kutukan di tubuhnya. Namun, pemuda ini telah melihat masalahnya hanya dengan sekali pandang. Bagaimana mungkin Sikou tidak gembira? Dia tampak telah menemukan harapan. Dia menatap Zouan dengan mata yang menyala-nyala, matanya penuh dengan antisipasi. Kalau tidak salah, kekuatan di tubuhmu pastilah sejenis kekuatan kutukan. Zouan melanjutkan, mata naga bersinar tidak hanya dapat melihat sesuatu. Ia juga dapat menganalisis apa yang dilihatnya, jadi Zouan dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa energi itu adalah energi kutukan. Wajah Sikou memerah karena kegembiraan. Dia buru-buru mengembalikan semua kristal asal hukum surgawi kepada Zouan dan berlutut di hadapan Zouan. Dia berkata dengan penuh harap, Teman, jika kamu dapat membantuku menyelesaikan masalahku, aku akan menyetujui apapun yang kamu inginkan. Saya memang bisa menyelesaikan masalah Anda, tapi harganya akan mahal. Aku akan menderita kerugian besar. Kata Zouan acuh tak acuh. Ekspresi Sikou sedikit berubah. Dia buru-buru melepaskan cincin rohnya dan menyerahkannya kepada Zouan. Tuan, cincin roh ini berisi semua tabungan saya selama bertahun-tahun. Ada puluhan juta kristal asal hukum surgawi di dalamnya, serta banyak bahan pemurnian dan obat-obatan ilahi. Saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Saya hanya berharap Anda dapat menyelesaikan masalah saya. Sikou menatap Zouan dengan tatapan mendesak. Ia juga mengubah cara ia menyapa Zouan dari, Teman, menjadi, Tuan. Zouan mengembalikan cincin roh itu kepada Sikou dan berkata dengan acuh tak acuh, Aku tidak membutuhkan cincin rohmu. Aku masih punya satu pertanyaan terakhir yang ingin kuajukan kepadamu. Jika pertanyaanmu dapat memuaskanku, aku dapat membantumu mengatasi bahaya tersembunyi di tubuhmu. Tuan, apa pertanyaan yang ingin Anda tanyakan? Asalkan aku mengetahuinya, aku pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan, tanya Sikou. Apakah kamu pernah mendengar tentang seorang wanita bernama Muceng Sui di antara orang-orang Phoenix? Mata Zouan bersinar dengan cahaya aneh. Dia menahan kegembiraan di dalam hatinya. Sikou tertegun. Ia menatap Zouan dengan bingung dan berpikir sejenak. Akhirnya, ia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan ku, maafkan aku. Aku tahu sedikit tentang klan Phoenix. Aku pernah mendengar tentang semua ahli terkenal di sana. Tapi aku belum pernah mendengar nama Muceng Sui. Zouan kecewa. Tampaknya orang-orang Phoenix diam-diam memenjarakan Muceng Sui setelah membawanya kembali. Bahkan di antara orang-orang Phoenix, mungkin tidak banyak yang tahu tentang Muceng Sui. Tampaknya dia hanya bisa menanyakan hal ini kepada orang-orang saintes of the Phoenix. Sikou melihat ekspresi kecewa Zouan dan merasa bimbang. Mungkinkah dia telah mengecewakan Tuan ini? Tuan tidak akan menolak untuk mengobati masalahnya, kan? Tuan, jika Anda benar-benar ingin tahu tentang Muceng Sui ini, saya bisa menyelinap ke orang-orang Phoenix dan bertanya kepada Anda. Sikou berkata dengan cepat. Kau dari suku Phoenix? Tanya Zouan dengan heran. Sikou menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku bukan dari klan Phoenix. Aku dari klan Bayangan. Kami klan Bayangan adalah pembunuh alami. Bakat kami adalah meniru aura dan meniru aura. Alasan mengapa aku tahu banyak tentang klan Gajah Api dan klan Musang Suci adalah karena aku pernah meniru aura mereka dan menyelinap ke dalam suku mereka. Itulah sebabnya aku tahu banyak informasi rahasia. Yulu terkejut. Ia menatap Sikou dan berkata, Saudara Sikou, apakah kamu dari klan Bayangan? Kukira klan Bayangan sudah punah. Aku tidak menyangka mereka masih ada. Mata Sikou meredup. Ia mendesah dan berkata, Bakat klan Bayangan kita terlalu luar biasa. Jumlah kita sangat sedikit. Sekarang, hanya aku yang tersisa di klan Bayangan. Zouawen sangat mengagumi Sikou. Dia tidak menyangka Sikou mampu meniru aura dan menyelinap ke suku asing. Bakatnya terlalu hebat. Mata Zouawen berbinar. Dia memikirkan ide bagus. Dunia besarnya dapat berubah menjadi partikel debu kecil. Ia dapat memasuki dunia besarnya dan membiarkan partikel debu dari dunia besarnya menempel pada tubuh Sikou. Kemudian, Sikou akan membawanya ke orang-orang Phoenix. Jika dia beruntung dan menemukan Mu Cheng Sui, dia bisa menyelamatkan Mu Cheng Sui dan meninggalkan orang-orang Phoenix. Sikou sangat pandai membaca ekspresi orang. Ia melihat cahaya di mata Zouawen dan tahu bahwa Zouawen mungkin tertarik dengan kemampuannya. Jika kau benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, aku bisa menyelamatkan Mu. Namun, aku punya satu permintaan. Kau harus membawaku ke dalam klan Phoenix. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan dan aku harus memasuki klan Phoenix. Kata Zouawen. Tuan, saya tidak bisa membawa Anda masuk. Suku Phoenix sangat peka terhadap aura suku asing. Kalau aku tidak punya bakat meniru aura, aku tidak akan bisa masuk ke suku Phoenix. Kata Sikou canggung. Seperti itu sangat langka dan berharga. Bahkan banyak ahli transendensi berdaulat mungkin tidak memiliki artefak spasial tingkat tinggi seperti itu. Namun, pemuda di depannya memiliki satu. Hal ini membuat Sikou menatap Zouawen dengan lebih hormat dan takut. Dia tahu betul bahwa seseorang yang memiliki artefak luar angkasa seperti itu pasti memiliki latar belakang yang hebat dan tidak akan mudah tersinggung. Tuan, jika Anda memiliki artefak luar angkasa seperti itu, saya berjanji untuk membawa Anda ke suku Phoenix. Aku hanya tidak tahu mengapa kamu ingin memasuki orang-orang Phoenix. Sikou bertanya dengan patuh. Kau tidak perlu tahu itu. Kau hanya perlu tahu bahwa aku butuh bantuanmu untuk membawaku ke Phoenix. Oh, benar juga. Untuk menghilangkan kekuatan kutukan di tubuhmu, aku mungkin perlu memurnikan beberapa pil suci untuk kau konsumsi. Terlebih lagi, kekuatan kutukan itu telah menggerogotimu terlalu banyak. Jadi, masa perawatannya akan lebih lama. Kata Zouawen. Sikou buru-buru berkata, masa pengobatan tidak masalah. Selama kamu bisa menyembuhkan kekuatan kutukan di tubuhku, aku akan berterima kasih. Hmm, kau boleh pergi sekarang. Selanjutnya, aku perlu membuat pil untuk mengatasi masalah di tubuhmu. Aku perlu berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa hari. Kata Zouawen dengan tenang. Sikou membungku hormat dan mengikuti Yulu keluar dari ruang pribadi. Setelah keluar dari ruang pribadi, Sikou menatap Yulu dan berkata, Saudara Yulu, apakah Tuhan ini juga seorang alkemis? Mata Yulu dipenuhi dengan rasa hormat saat dia berkata dengan suara rendah, Ya, Tuhan Zou setidaknya adalah seorang alkemis tingkat penciptaan. Jika dia mengatakan bahwa dia dapat menyembuhkan masalahmu, maka pasti tidak akan ada masalah. Terakhir kali, dia memberiku tiga pil pengumpul esensi ilahi. Aku hanya mengambil satu, dan aku maju dari tahap tengah ke puncak tingkat pencipta. Setelah aku benar-benar menstabilkan tingkat kultifasiku, aku berencana untuk meminum dua pil ilahi pengumpul esensi yang tersisa dan menerobos ke tingkat pencipta sekaligus. 3.227 Burung abadi api penyucian Zouawan duduk bersila di ruang pribadi dan tidak segera mulai memurnikan pil. Masalah dengan tubuh Siko adalah kekuatan kutukannya. Selama kekuatan kutukannya dihilangkan, semuanya akan baik-baik saja. Bagaimanapun juga, Zouawan adalah seorang alkemis pencapai surga. Kekuatan kutukan merupakan masalah yang sangat sulit bagi orang lain, tetapi sangat mudah baginya. Dia hanya perlu memurnikan pil kutukan tujuh transformasi untuk sepenuhnya menghilangkan kekuatan kutukan di tubuh Siko. Menyempurnakan pil kutukan tujuh transformasi tidak memakan banyak waktu bagi Zouawan, jadi dia tidak terburu-buru untuk menyempurnakan pil tersebut. Zouawan mengeluarkan kotak brokat dari dunia luar, sementara Xiaohei terbang keluar sambil membawa pedang pengorbanan kematian dan pedang darah abadi, menatap kotak brokat di tangan Zouawan dengan penuh harap. Zouawan melemparkan kotak brokat itu kepada Xiaohei dan berkata dengan nada kesakitan, Xiaohei, sebagai ganti sebuah batu konglomerat abadi matahari terik, aku telah menghabiskan sepuluh pil ilahi pengumpul energi tai chi. Xiaohei mengambil kotak brokat itu dan mengacungkan jari tengahnya kepada Zouawan, sambil berkata, kau telah menghancurkan pavilion harta karun abadi, jadi sepuluh pil ilahi pengumpul energi tai chi itu kembali ke tanganmu, dan juga cincin roh pemilik toko. Aku khawatir ada banyak di sana. Bagus sekali. Zouawan mengangkat bahu dan tidak membantah. Jika pemilik toko itu tidak serakah dan sombong, Zouawan benar-benar berniat untuk melanjutkan transaksi dengan pemilik toko itu. Sayangnya, penjaga toko tidak tahu apa yang baik untuknya, jadi Zouawan harus mengambil tindakan. Kotak brokat terbuka, dan batu konglomerat abadi matahari terik memancarkan cahaya yang menyala-nyala dan melayang di udara. Xiaohei mengendalikan pedang api petir dan tiba-tiba berdiri di permukaan batu konglomerat abadi matahari terbakar. Sebuah kekuatan dahsyat meledak, dan batu konglomerat abadi matahari terbakar hancur menjadi bubuk yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan cahaya. Serbuk-serbuk ini dengan cepat bergabung kembali di udara, akhirnya membentuk batu emas berbentuk bulat. Batu bundar ini memancarkan cahaya yang menyelaukan. Dari kejauhan, batu ini tampak seperti matahari kecil. Aku benar-benar belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini sama sekali bukan batu beku abadi matahari terik, tetapi batu beku dewa matahari mendalam tingkat lebih tinggi, haha. Dengan batu beku dewa matahari mendalam ini, Raja Naga ini bisa maju lagi. Xiaohei tertawa puas. Roh-roh perangkat pedang abadi darah dan pedang kematian kurban memberi selamat kepada Xiaohei dengan cara seperti manusia. Itu sebenarnya adalah batu beku dewa matahari yang mendalam. Zuawan juga tercengang. Batu beku dewa matahari yang mendalam ini memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada batu beku abadi matahari terik. Namun, itu adalah bahan pemurnian tingkat surga yang sesungguhnya. Itu adalah bahan pemurnian yang sangat langka. Namun, nilai batu beku dewa matahari yang mendalam jauh lebih tinggi daripada batu beku abadi matahari yang membara. Belum lagi sepuluh pil ilahi pengumpul roh Tai Chi, bahkan seratus pil ilahi pengumpul roh Tai Chi tidak akan dapat ditukar dengan batu beku dewa matahari yang mendalam. Kali ini dia benar-benar menemukan harta karun yang sangat besar. He he, nak, terima kasih banyak kali ini. Aku akan menerima batu beku dewa matahari mendalam ini terlebih dahulu. Setelah aku menyempurnakan batu beku dewa matahari mendalam ini, kurasa aku akan dapat maju ke tahap tengah tingkat Transcending Heaven. Pada saat itu, jika kau butuh sesuatu, katakan saja padaku. Aku pasti akan membantumu untuk menyelesaikannya. Setelah Xiao Hei berkata demikian dengan gembira, dia mengambil pedang abadi darah dan pedang kematian pengorbanan dan memasuki dunia makro. Mata Zhuawan dipenuhi rasa iri. Selama kurun waktu ini, Xiao Hei telah memperoleh banyak sumber daya yang berharga. Kemajuan kultifasinya begitu cepat sehingga bahkan Zhuawan pun tercengang. Dia ingat bahwa Xiao Hei baru saja naik ke level Transcending Heaven. Sekarang setelah dia memperoleh batu beku dewa matahari yang mendalam, dia benar-benar akan naik lagi. Kecepatan ini agak terlalu cepat. Penggarap perangkat benar-benar mengerikan. Selama ada cukup sumber daya, tidak ada hambatan sama sekali. Zhuawan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu betul bahwa penggarap perangkat adalah orang yang rakus. Untuk memulai jalur penggarap perangkat, seseorang harus terus mencari sumber daya untuk maju. Terlebih lagi, sumber daya yang dibutuhkan oleh device cultivators pastinya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Jika bukan karena pertemuan kebetulan yang terus-menerus dialami Zhuawan, bagaimana Xiao Hei bisa mendapatkan begitu banyak sumber daya, apalagi bisa maju begitu cepat. Setelah Xiao Hei memasuki dunia makro, Zhuawan juga berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke dunia makro. Zhuawan tidak pergi ke gua Xiao Hei. Dia tahu bahwa Xiao Hei akan mengasingkan diri untuk maju. Pada saat ini, dia tentu saja tidak ingin mengganggunya. Dia langsung menuju ke pusat dunia makro, tempat pulau kecil di danau itu berada. Di pulau kecil itu ada sebuah rumah besar yang megah. Kedatangan Zhuawan membuat Gos Plume dan Yin Wuxi di rumah besar itu khawatir. Salam, Guru. Gos Plume dan Yin Wuxi buru-buru memberi hormat kepada Zhuawan, mata mereka penuh rasa hormat. Ini karena mereka menyadari bahwa aura Zhuawan jauh lebih kuat daripada saat terakhir kali dia memasuki dunia makro. Mereka tahu bahwa Zhuawan telah menjadi jauh lebih kuat lagi. Zhuawan melirik Gos Plume lagi. Ia menyadari bahwa Gos Plume tanpa disadari telah maju ke tahap pencipta dan sekarang berada di tahap tengah tahap pencipta. Gos Plume memang merupakan anak ajaib nomor satu dari sekte Yin Kors 10 ekstrim. Bakatnya memang jauh lebih baik daripada kultifator biasa. Bagaimana kabar orang-orang gadis suci Phoenix? Tanya Zhuawan. Tuan, semuanya normal. Gadis suci dari klan Phoenix telah berada dalam tahanan rumah di kediaman. Akhir-akhir ini, dia menjadi jauh lebih pendiam. Kata Yin Wuxi dengan hormat. Baiklah, bawa aku ke sana. Kata Zhuawan. Alasan utama dia datang ke dunia makro untuk menemui gadis suci dari suku Phoenix adalah untuk mencari tahu lokasi pasti pemenjaraan Muceng Shui. Karena si Kou dapat meniru aura orang-orang Phoenix dan berbaur dengan orang-orang Phoenix, dia hanya perlu mengetahui lokasi pasti pemenjaraan Muceng Shui. Ketika saatnya tiba, dia hanya akan meminta si Kou untuk membawa dunia makro ke lokasi Muceng Shui. Kemudian, dia akan segera mengambil tindakan dan menyelamatkan Muceng Shui. Di kedalaman rumah besar itu, Yin Wuxi membuka pintu ke ruangan paling dalam. Zhuawan memasuki ruangan dan melihat gadis suci dari suku Phoenix berlutut di atas futon. Dia mengenakan gaun merah menyala. Di depan futon terdapat sebuah meja kopi. Pada saat ini, gadis suci dari suku Phoenix sedang menghadap Zhuawan. Dia dengan anggun mengisi dua cangkir teh di atas meja kopi dengan teh. Kou tahu aku akan datang mencarimu. Zhuawan mengangkat alisnya dan duduk berhadapan dengan gadis suci dari suku Phoenix. Orang-orang gadis suci Phoenix menatap dingin ke arah Zhuawan dan berkata, Karena kau datang untuk menemuiku, kau pasti sudah tiba di kota darah Phoenix, kan? Kau ingin bertanya tentang lokasi pemenjaraan Muceng Shui, kan? Karena kamu sudah menebak niatku, maka katakan dengan jujur. Saya tidak suka menggunakan kekerasan. Kata Zhuawan malas. Apa salahnya memberitahumu? Gadis suci dari suku Phoenix mencibir dan melanjutkan, Muceng Shui dipenjara di api penyucian Phoenix. Kamu mungkin tidak tahu tempat seperti apa Phoenix Purgatory itu, kan? Kebencian Phoenix dipenjara di api penyucian. Semua makhluk hidup yang masuk ke api penyucian Phoenix akan disiksa sampai mati. Setelah mereka mati, mereka akan dibangkitkan oleh kebencian Phoenix. Mereka akan terus disiksa sampai mereka mati. Siklus itu akan berulang dan rasa sakitnya akan tak tertahankan. Ketika gadis suci dari suku Phoenix mengatakan hal ini, ekspresinya tampak ganas dan matanya yang indah dipenuhi kegilaan. Tamparan. Zhuawan menamparkan gadis suci dari suku Phoenix ke tanah. Niat membunuh di matanya tampaknya telah terwujud dan memenuhi seluruh ruangan. Gadis suci dari suku Phoenix memuntahkan setegup darah. Dia menatap Zhuawan dengan penuh kebencian dan berkata, Zhuawan, tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke api penyucian Phoenix. Bahkan jika kamu masuk, kamu tidak akan bisa keluar. Sekarang kau hanya punya satu pilihan, yaitu mengembalikanku kepada orang-orang Phoenix dan memohon belas kasihan. Mungkin hatiku akan melunak dan aku akan melepaskanmu Cheng Shui dan mengembalikannya kepadamu. Zhuawan berdiri dan menatap dingin ke arah gadis suci dari suku Phoenix. Dia berkata, Jika bukan karena fakta bahwa kamu masih berguna, kamu pasti sudah menjadi mayat sekarang. Setelah selesai berbicara, Zhuawan berbalik dan pergi. Orang-orang Holy Maiden of the Phoenix berteriak histeris di belakangnya. 3.228 Penambatan dan Yuanfu Tiga hari kemudian, pintu menuju ruang pribadi bertajuk surga di lantai tiga rumah T pertumpahan darah terbuka. Yulu dan Shikou, dua orang yang telah menunggu lama di luar pintu, keduanya menampakkan ekspresi gembira. Tatapan mata Shikou bahkan dipenuhi dengan antisipasi dan semangat. Dia tahu bahwa Zhuawan yang keluar dari pengasingan pasti berhasil memurnikan pil suci yang dapat mengatasi bahaya tersembunyi di tubuhnya. Zouawan melemparkan botol Giyok ke Shikou dan berkata, ada 12 pil kutukan 7 transformasi di dalamnya. Kamu harus meminumnya setiap 7 hari. Setelah 84 hari, kekuatan kutukan di tubuhmu akan sedikit banyak pulih. Setelah botol pil kutukan 7 transformasi ini habis, aku akan memberimu botol lainnya. Sampai kekuatan kutukan di tubuhmu terhapus sepenuhnya. Shikou menerima botol Giyok itu dan sangat gembira. Tanpa ragu-ragu, dia menuangkan pil kutukan 7 transformasi dan langsung menelannya. Ketika pil obat itu masuk ke perutnya, dia hanya merasakan seluruh tubuhnya menghangat. Seketika, dia menyadari bahwa kekuatan kutukan yang selama ini selalu mendatangkan malapetaka di tubuhnya tampaknya telah ditekan dengan cara tertentu saat ini. Sebenarnya, itu tidak seperti biasanya, yang dengan sengaja mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Dan rasa sakitnya pun sangat berkurang saat ini. Dia tahu bahwa saat dia mengonsumsi pil kutukan 7 transformasi, kekuatan kutukan di tubuhnya sedikit teratasi. Terima kasih banyak, Tuan Zuo. Mata Shikou penuh dengan kegembiraan, tanpa sadar dia berlutut di tanah. Dia tersiksa oleh kekuatan kutukan selama bertahun-tahun. Entah berapa kali dia ingin bunuh diri. Namun sekarang, pil kutukan 7 transformasi yang diberikan Zuo Wen memberinya secerca harapan. Kegembiraan semacam itu tidak kurang dari mendapatkan kembali kehidupan baru. Zuo Wen membantu Shikou berdiri dan berkata sambil tersenyum tipis, Saudara Shikou, kamu tidak berhutang apapun padaku. Aku membantumu mengatasi bahaya tersembunyi di tubuhmu agar aku juga bisa membantu diriku sendiri. Shikou menjadi tenang. Ia berdiri, menangkupkan tinjunya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Aku, Shikou, akan mengingat kebaikan ini. Jika Tuan Zuo memiliki instruksi di masa mendatang, Aku, Shikou, pasti akan membantu Tuan Zuo melakukannya bahkan jika aku harus melewati air dan menginjak api. Oh ya, Saudara Shikou, sebelumnya Anda mengatakan bahwa ketua muda klan gajah api, Moring, saat ini sedang berada di kota darah Phoenix. Aku ingin tahu apakah kamu tahu lokasi pasti dari Moring itu sekarang. Zuo Wen tiba-tiba bertanya. Shikou melirik Zuo Wen dan ragu-ragu. Dia sudah tahu bahwa tujuan utama Zuo Wen bertanya tentang klan gajah api dan klan musang suci adalah Panah Dewa Houyi. Karena Panah Dewa Houyi milik klan gajah api sedang ditambatkan, pemuda ini mungkin berencana untuk merebutnya. Zuo Wen menatap Shikou dengan tenang dan tidak terburu-buru. Dia ingin melihat sikap Shikou. Jika Shikou sungguh-sungguh berterima kasih, dia tentu akan memberitahukan di mana tambatannya berada. Namun, jika Shikou ragu-ragu dan tidak mengatakan apa-apa, dia akan menghukum Mati Moring sepenuhnya di dalam hatinya. Di masa depan, bahkan jika Shikou memohon padanya, dia tidak akan mengeluarkan pil kutukan tujuh transformasi. Dan untuk berjaga-jaga, Zuo Wen memberi Shikou pil kutukan tujuh transformasi, yang hanya merupakan produk setengah jadi. Pil kutukan tujuh transformasi yang sesungguhnya hanya membutuhkan satu untuk sepenuhnya mengatasi bahaya tersembunyi dalam tubuh Shikou. Awalnya Zuo Wen tidak mempercayai Shikou. Tentu saja, mustahil untuk memberikan pil kutukan tujuh transformasi yang sudah jadi kepada Shikou sejak awal. Jika Zuo Wen merasa puas dengan penampilan Shikou, Zuo Wen tidak keberatan memberikan pil kutukan tujuh transformasi lengkap kepada Shikou dan menyelesaikan bahaya tersembunyi dalam tubuhnya dengan sempurna. Tuan Zuo, Moring sebenarnya ada di rumah teh darah hijau. Hanya saja dia kaya dan terhormat dan tinggal di lantai 10 rumah teh darah hijau. Dan anak ajaib klan Martin Suci, Yuofu, juga tinggal di lantai 10 rumah teh darah hijau. Moring tinggal di sana hanya karena Yuofu, kata Shikou dengan sungguh-sungguh. Oh, dia tinggal di kedai teh darah hijau. Zuo Wen menyipitkan matanya dan berkata kepada Yulu, Saudara Yulu, beritahu orang yang bertanggung jawab di rumah teh darah hijau bahwa kita berencana untuk memesan kamar pribadi di lantai 10. Tuan, jika Anda ingin memesan kamar pribadi, Anda tidak perlu mencari orang yang bertanggung jawab atas kedai teh. Temukan saja saya. Saya bisa memesan kamar pribadi yang Anda butuhkan. Suara yang renyah dan menawan terdengar. Di ujung koridor di luar ruang pribadi, Humey, yang mengenakan kipau yang mempesona, berjalan santai. Jadi itu Nona Humey. Karena Nona Humey bisa memesan kamar pribadi, saya serahkan pada Anda. Saya butuh kamar di lantai 10, tapi saya punya permintaan. Kamar saya harus dekat dengan Yufu, kata Zuo Wen. Mata indah Humey dipenuhi dengan keterkejutan. Dia melirik Zuo Wen dan berkata dengan senyum menawan, Aku tidak menyangka kamu adalah salah satu pelamar Nona Yufu. Anda beruntung. Di kamar Nona Yufu, kebetulan ada seorang pelamar yang terluka dan baru saja keluar. Jika Anda sungguh-sungguh menginginkannya, saya dapat segera mengaturnya untuk Anda. Kalau begitu aku harus merepotkan Nona Humey. Zuo Wen menangkupkan kedua tangannya. Humey bergerak sangat cepat dan kembali dalam waktu sekitar setengah batang dupa. Dia memegang token Giyok dengan kata, D, tertulis di atasnya. Itu seharusnya kamar D di lantai 10 rumah teh darah hijau. Tuan, ini adalah kartu kamar untuk ruang D lantai 10 rumah teh darah hijau. Namun sebelum itu, Anda perlu membayar deposit 3 juta kristal asal hukum surgawi. Tapi Tuan, Anda tidak perlu khawatir. Saat Anda membayar, kami akan mengembalikan lebih banyak uang atau menutupi selisihnya. Kami tidak akan mengubah uang deposit, kata Humey sambil tersenyum. Nona Humey, apakah Anda benar-benar percaya bahwa saya dapat mengambil uang jaminan sebanyak itu sekaligus? Zuo Wen menatap Humey dengan heran. Humey sudah menyiapkan kartu kamar tanpa bertanya tentang uang muka. Jika dia tidak bisa mengambil uang muka sebanyak itu, bukankah akan sangat canggung? Pertama kali bertemu Tuan, saya tahu bahwa Tuan bukanlah orang biasa. 3 juta kristal asal hukum surgawi seharusnya adalah sesuatu yang bisa Anda ambil. Kata Humey sambil tersenyum menawan. Sudut mulut Zuo Wen sedikit melengkung. Dia menganggup ke arah Humey dan menyerahkan tas penyimpanan kepadanya, sambil berkata, ada 3 juta kristal asal hukum surgawi di sini. Periksa. Humey memeriksanya dan tersenyum. Dia menyerahkan kartu kamar kepada Zuo Wen dan menjulurkan lidahnya dengan jenaka, berkata, Tuan, saya benar-benar tidak salah menilai Anda. Ngomong-ngomong, bolehkah aku tahu namamu? Humey tiba-tiba bertanya. Zuo Wen terkejut, lalu tersenyum dan berkata, Namaku Zuo Wen. Lain kali kau dapat memanggilku dengan namaku. Terima kasih. Kalau begitu, saya pamit dulu. Selamat menikmati waktu Anda. Humey meninggalkan koridor dengan langkah kaki gembira. Ayo pergi, ayo kita ke lantai 10 untuk melihatnya. Sambil berbicara, Zuo Wen menuntun Yulu dan Siko ke atas dan segera tiba di lantai 10. Dekorasi lantai 10 jauh lebih mewah daripada lantai 3. Energi hukum surgawi di sini juga jauh melampaui dunia luar. Ini jelas merupakan tempat yang sangat cocok untuk berkultivasi. Zuo Wen menemukan ruang D. Tepat saat dia hendak membuka pintu, pintu ruang sebelah terbuka terlebih dahulu. Kemudian, seorang wanita cantik ras asing keluar. Wanita ras asing ini sangat cantik. Penampilannya mirip dengan manusia, dan dia mengenakan mantel bulu hitam dan putih. Dia penuh dengan kemuliaan dan keanggunan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang paling menarik perhatian adalah ekor berwarna hitam putih yang tumbuh di punggung wanita tersebut, menambah persona imutnya. Wanita ras asing itu hanya melirik Zuo Wen dan dua orang lainnya sebelum pergi. Tuan Zuo, dia adalah Yufu dari ras Musang Suci, kata Siko lembut. Begitu Siko berkata demikian, pintu ruang B yang tidak jauh dari situ terbuka, dan seorang pemuda ras asing yang berbadan kekar keluar. Yufu, tunggu aku, mau kemana? Pemuda ras asing itu berteriak keras, suaranya sekeras genderang. Yufu menatap dingin ke arah pemuda ras asing itu. Langkah kakinya tidak berhenti sama sekali saat dia menjawab dengan dingin, Mo Bo, jangan ikuti aku. Aku hanya akan jalan-jalan, itu bukan urusanmu. 3.229 Tikus pemakan langit Zuo Wen berdiri di pintu dan memperhatikan Yufu dan Moor pergi. Dia tidak mengikuti mereka. Sebaliknya, dia diam-diam menggunakan mata naga Obor dan menemukan beberapa sosok kuat bersembunyi dalam bayangan di lantai 10 rumah teh darah hijau. Sosok-sosok tersembunyi ini semuanya adalah ahli di atas alam master penciptaan, dan dia bahkan bisa merasakan aura yang sangat kuat. Dia tahu bahwa pemilik aura ini pastilah seorang ahli tertinggi di atas alam master saluran surga awal. Sepertinya klan gajah api sangat menghargai Moring. Mereka benar-benar mengirim begitu banyak ahli untuk melindunginya secara diam-diam, gumam Zuo Wen dalam hati. Yulu dan Siko yang berada di samping Zuo Wen sangat gugup. Ketika mereka melihat Zuo Wen tidak bergerak, mereka menghela napas lega. Phoenix Blood City memiliki aturan bahwa pertarungan pribadi tidak diperbolehkan. Aturan Green Blood Tea House bahkan lebih ketat. Begitu perkelahian pribadi ditemukan, mereka akan segera dimintai pertanggung jawaban. Kemudian, seluruh ahli Green Blood Tea House akan bergerak. Mereka yang melanggar aturan pasti akan mendapat masalah besar. Tuan Zuo, Anda tidak boleh impulsif. Rumah Teh Darah Hijau memiliki seorang master penusuk langit yang mengawasinya. Selain itu, tiga komandan tim penegakan kota Darah Phoenix juga merupakan master penusuk langit. Jika kau bergerak di rumah Teh Darah Hijau, bukan hanya para ahli rumah Teh Darah Hijau yang akan bergerak, tetapi tim penegak hukum juga akan muncul untuk mengepung dan menekanmu. Bahkan jika kau memiliki tiga kepala dan enam lengan, aku khawatir kau tidak akan sebanding dengan mereka. Mata Siko dipenuhi kekhawatiran saat dia buru-buru menasihati Zuo Wen. Lalu, apakah ada cara bagiku untuk bertarung dengan orang lain tanpa dihukum? Tanya Zuo Wen. Ada, di Phoenix Blood City, ada panggung yang disebut Blood Weeping Arena. Panggung ini adalah tempat bagi para kultifator yang memiliki dendam di Phoenix Blood City untuk bertarung sampai mati. Jika terjadi konflik besar antara kedua belah pihak karena suatu hal, maka mereka dapat menyelesaikannya di Blood Weeping Arena. Begitu mereka memasuki arena ratapan Darah, hidup dan mati mereka akan tergantung pada surga. Siko melanjutkan, namun, jika kau ingin bertarung sampai mati di Blood Weeping Arena, kedua belah pihak harus setuju. Jika tidak, itu tidak akan valid. Mata Zuo Wen berbinar, dia tidak menyangka kota darah Phoenix memiliki tempat seperti itu. Pergi, Siko, bawa aku ke Weeping Blood Platform untuk melihatnya. Dan, saudara Yulu, bantu aku melacak moring. Kata Zuo Wen acuh tak acuh. Yulu menganggup dan langsung meninggalkan rumah tepertumpahan darah. Sejak Zuo Wen menunjukkan berbagai kemampuan hebatnya, kekaguman Yulu terhadap Zuo Wen telah mencapai titik yang tidak bisa dikembalikan lagi. Dia selalu mematuhi perintah Zuo Wen. Setelah Yulu pergi, Siko memimpin Zuo Wen menuju panggung ratapan Darah. Platform Weeping Blood tidak jauh dari Green Blood Tea House. Lokasinya di timur laut Green Blood Tea House, sekitar 15 menit jauhnya. Arena menangis darah tingginya 6 meter. Arena itu diukir dari batu giyok berwarna Darah. Dari jauh, arena itu tampak seperti batu yang diwarnai merah dengan darah. Pada saat ini, banyak ras asing telah berkumpul di sekitar Blood Weeping Platform. Pandangan mereka semua terfokus pada Blood Weeping Platform. Zuo Wen mengikuti pandangan semua orang dan mendarat di panggung menangis darah. Dia melihat sosok tinggi dan kokoh berdiri di atas panggung. Dia adalah pemuda ras asing. Kulitnya berkilau metalik, dan tingginya 3 meter. Zuo Wen tidak asing dengan pemuda ras asing ini. Dia adalah Patriark Mudaklan Gajah Api, Moring, yang baru saja ditemuinya di rumah teh darah hijau. Tidak jauh dari Blood Weeping Platform, Putri Surgawi Klan Sekret Martin, UFO, menyilangkan kedua lengannya di depan dada. Matanya yang indah menatap dingin ke arah Moring di Blood Weeping Platform. Zuo Wen melihat Yulu yang diam-diam mengamati situasi dari pinggiran kerumunan. Zuo Wen berjalan untuk menyapa Yulu dan bertanya, Yulu, ada apa? Mengapa ada penambatan di platform menangis darah? Yulu tersenyum pahit dan berkata, Aku baru saja keluar untuk melacak Moring ketika aku menemukan salah satu pelamar UFO menghalangi pintu masuk rumah teh darah hijau. Mereka sedang berdebat dengan Moring. Moring dan pelamar itu berdebat dengan sangat sengit. Pada akhirnya, mereka berdua tidak tahan lagi dan mengusulkan untuk menyelesaikan dendam mereka di Blood Weeping Platform. Zuo Wen mengangguk. Jadi begitulah adanya, dia kemudian melihat sosok urus berjalan perlahan dari panggung menangis darah. Pemuda ras asing ini juga masih sangat muda, tetapi matanya sipit dan bulunya hitam di wajahnya. Hidungnya yang mancung membuatnya tampak seperti tikus. Itulah jenius klan tikus pemakan surga, Rui Lun. Dikatakan bahwa dia baru saja keluar dari pengasingan dan telah maju ke tahap awal alam penguasa penciptaan. Rui Lun selalu menjadi pelamar gila UFO. Di masa lalu, dia tidak terlalu kuat, jadi dia tidak menunjukkannya dengan jelas. Sebaliknya, dia berkultivasi dalam pengasingan seperti orang gila. Sekarang Rui Lun telah berhasil menembus alam dewa penciptaan, ambisinya lebih tinggi dari surga. Tentu saja, dia tidak senang melihat patriark muda klan gajah api mengganggu UFO. Diharapkan mereka berdua akan menyelesaikan dendam mereka di platform menangis darah. Siko berkata lembut kepada Zwa Wen. Klan tikus pemakan surga sama dengan klan gajah api. Keduanya adalah suku bawahan dari orang-orang Phoenix. Selain itu, perbedaan kekuatan antara kedua klan itu tidak terlalu besar. Selain itu, mereka pernah bertempur memperebutkan wilayah di masa lalu, jadi dendam mereka sangat dalam, selah Yulu. Kultivasi Moring lebih rendah dari Rui Lun, kan? Dia benar-benar setuju dengan pertarungan maut ini, kata Zwa Wen dengan sedikit terkejut. Itu belum tentu benar. Dari segi bakat, bakat klan gajah api bahkan lebih mengerikan daripada klan tikus pemakan surga. Moring mungkin bukan tandingan Rui Lun, tetapi tidak akan semudah itu bagi Rui Lun untuk membunuh Moring. Kata Siko. Zwa Wen menggelengkan kepalanya, tak bisa berkata apa-apa. Baik Rui Lun maupun Moring, mereka berdua adalah jenius yang mengerikan dari klan mereka masing-masing. Sekarang, mereka benar-benar bertarung sampai mati hanya demi seorang wanita. Dia melirik Yufu di bawah blood whipping platform. Tatapan matanya dingin dan tanpa emosi. Dia tahu bahwa Yufu tidak punya perasaan apapun terhadap Rui Lun atau Moring. Baginya, pertikaian Rui Lun dan Moring memperebutkannya hanyalah sandiwara belaka. Nona, klan gajah api dan klan tikus pemakan surga bukanlah klan yang sederhana. Jika sesuatu terjadi pada mereka berdua, apakah kedua klan itu akan bermasalah dengan klan musang suci kita? Gadis pelayan di samping Yufu memandang Moring dan Rui Lun yang saling berhadapan dari jauh, dengan sedikit kekhawatiran di mata indahnya. Yufu tersenyum tipis, dan senyumnya penuh dengan ejekan. Dia berkata, jangan khawatir, siaoli. Bahkan jika mereka berdua mati di panggung menangis darah, klan gajah api dan klan tikus pemakan surga tidak akan mencari masalah dengan klan musang suci kita. Mereka bahkan mungkin dengan patuh datang dan meminta maaf kepada klan musang suci kita. Gadis pelayan itu bingung. Meskipun klan musang suci sangat kuat, mereka paling tidak setara dengan klan gajah api dan klan tikus pemakan surga. Jika sesuatu terjadi pada Moring dan Rui Lun, mengapa kedua klan itu mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada klan musang suci? Mata Yufu yang indah menampakkan ekspresi bangga, dan dia berkata dengan lembut, karena hatiku sudah menjadi milik seseorang, dan kamu tidak asing dengan orang ini. Dia adalah jenius nomor satu di klan Phoenix saat ini, Feng Buming. Sebenarnya itu Feng Buming. Gadis pelayan itu menunjukkan ekspresi terkejut. Di antara generasi muda di seluruh wilayah surga Eldridge, Feng Buming jelas memiliki reputasi yang menggelegar. Di masa lalu, para jenius muda paling terkenal dari suku Phoenix adalah Saintes dan Feng Buming dari suku Phoenix. Keduanya dikenal sebagai pasangan emas dari suku Phoenix. Alasan mengapa Saintes bangsa Phoenix begitu terkenal bukanlah karena betapa mengerikannya kultifasinya, tetapi karena ia memiliki garis keturunan tubuh Phoenix 99 yang langka milik bangsa Phoenix. Garis keturunan ini terlalu mengerikan. Jika dia bisa tumbuh dewasa, dia pasti akan menjadi ahli yang tak tertandingi. Feng Buming berbeda. Garis keturunannya hanya bisa dianggap di atas rata-rata, tetapi bakatnya merupakan hal yang langka di antara orang-orang Phoenix. Kecepatan kultifasinya sangat cepat. Hanya dalam waktu seribu tahun, dia telah melangkah ke langkah ketiga validasi dao. 3230 Feng Buming adalah putra kesayangan dewa sejati. Dibandingkan dengan Feng Buming, Mobo dan Rui Lun bagaikan awan dan lumpur. Tidak ada bandingannya sama sekali. Auspacius Lun dan Moring paling terkenal di klan mereka sendiri dan daerah sekitar Phoenix Blood City. Mereka hanyalah orang biasa di seluruh primitive heaven domain. Mata indah gadis pelayan itu dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tahu betul bahwa jika Nona benar-benar bisa berhubungan dengan Feng Buming, seluruh klan Musang Suci akan bangkit karena Nona. Pelayan ini mengucapkan selamat kepada Nona. Dibandingkan dengan Tuan Feng Buming, Moring dan Auspacius Lun tidak ada apa-apanya. Klan Sekret Martin kita juga akan mendapat dukungan dari orang-orang Phoenix. Klan Gajah Api dan Klan Tikus Pemakan Surga tidak akan ada di mata kita saat itu. Gadis pelayan itu berkata dengan gembira. Yuofu mengangkat dagunya sedikit, dan kesombongan di matanya yang indah menjadi semakin kuat. Dia berkata dengan acuh tak acuh, ini rahasia. Kamu tidak boleh menyebarkannya. Kalau tidak, Anda tahu konsekuensinya. Mendengar ini, tubuh halus gadis pelayan itu bergetar. Dia tahu betul konsekuensi apa yang Yuofu bicarakan. Dia buru-buru berjanji bahwa dia pasti tidak akan membicarakan masalah ini. Momo ngomong, Auspacius Lun dan Moring benar-benar bodoh. Sampai sekarang, mereka masih dengan bodohnya pergi ke panggung menangis darah untuk Nona. Tanpa mereka sadari, hatimu sudah menjadi milik seseorang. Gadis pelayan itu terkekeh. He he, mereka hanya dua orang yang mengibas-ngibaskan ekor dan memohon belas kasihan. Apakah mereka benar-benar berpikir aku akan menyukai mereka? Yuofu menggelengkan kepalanya dan mengejek. Nona, saya penasaran. Siapakah yang akan memenangkan pertarungan maut antara mereka berdua? Kultivasi Moring bahkan lebih rendah dari Auspacius Lun. Ku rasa Moring akan kalah. Gadis pelayan itu tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah mengetahui bahwa rekan misterius Yuofu adalah Feng Buming, gadis pelayan itu sama sekali tidak khawatir dengan konsekuensi Moring dan Auspacius Lun yang terluka dalam pertempuran. Menambatkan kapal bukanlah hal yang mudah. Hasil dari pertarungan maut ini belum dapat dipastikan. Mereka sudah memulainya sekarang. Kita akan tahu saat kita menyaksikannya, kata Yuofu. Begitu Yuofu selesai berbicara, semua orang di bawah panggung menyadari bahwa Moring dan Auspacius Lun sudah mulai bertarung. Seluruh tubuh Moring mengeluarkan api yang dahsyat. Api yang mengerikan itu menyapu dan membentuk seekor gajah besar yang menyala-nyala di belakangnya. Seluruh tubuh Ruilun ditutupi oleh Ki yang berputar-putar. Ki ini menyapu dan membentuk tikus penelan surga raksasa di belakangnya. Moring, kamu bahkan belum menembus alam pencipta, tetapi kamu berani menantangku dan menantangku ke arena penyapu darah. Aku benar-benar tidak tahu dari mana keberanianmu berasal. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan menyakitkan. Aku akan membunuhmu dalam satu serangan dan membiarkanmu mati dengan cepat. Suara Ruilun tajam, seperti jeritan tikus. Dia menghentakkan kaki kanannya, dan Ki melahap yang mengerikan meledak, meluap ke segala arah. Dengan aura yang mengerikan, Ruilun melesat ke arah tambatan seperti anak panah. Dia sama sekali tidak menahan diri saat melepaskan aura sang pencipta. Setelah semua orang di bawah panggung merasakan aura mengerikan laki Lun, tatapan mereka semua menunjukkan ekspresi ketakutan. Seperti yang diharapkan dari Ruilun dari klan tikus pemakan surga. Setelah menjadi penguasa penciptaan, auranya bahkan lebih kuat daripada penguasa penciptaan tahap awal biasa. Sepertinya Moring dalam bahaya. Ada banyak diskusi di bawah panggung. Tak satupun dari mereka yang optimis tentang tambatan itu. Moring mendengus dingin dan melangkah maju. Kobaran api menyapu, terbang ke arah Ruilun. Dia sebenarnya berencana untuk berhadapan langsung dengan Ruilun. Moring, kau sedang mencari kematian. Ruilun tertawa terbahak-bahak. Tangan kanannya tiba-tiba bergerak, dan bayangan tikus pemakan surga yang sangat besar di belakangnya jatuh ke arah Moring seperti gunung. Namun, gajah api raksasa di belakang Moring sama sekali tidak takut. Ia bertabrakan dengan keras dengan bayangan tikus pemakan surga, dan gelombang kejut yang mengerikan pun menghilang dengan suara ledakan. Namun, saat gelombang kejut ini mendarat di tepi Blutweeping Arena, gelombang tersebut diblokir oleh penghalang energi, mencegah gelombang kejut menyebar dan membahayakan para penonton. Jelas, penghalang kuat telah didirikan di sekitar Blutweeping Arena untuk menyaring gelombang kejut pertempuran. Wah! Moring mendengus dan mundur berulang kali, sampai ke tepi arena. Sosok Ruilun hanya bergoyang sebelum dia menstabilkan dirinya lagi. Semua orang bisa melihat perbedaan antara keduanya dengan sekali pandang. Moring jauh lebih lemah dari Ruilun. Moring, beraninya kau mencuri wanitaku dengan kekuatan yang sangat kecil. Kau benar-benar mencari kematian. Tatapan Ruilun bagaikan kilat. Ia menghentakkan kaki kanannya, dan gelombang kejut yang mengerikan meledak di bawah kakinya. Ia terbang ke arah Moring seperti burung rok yang melebarkan sayapnya. Ekspresi Moring sedikit berubah. Ia mengepalkan tangan kanannya, dan panah suci berwarna darah muncul di tangan kanannya pada waktu yang tidak diketahui. Moring meludahkan setegup darah ke anak panah berwarna darah dewa. Pada saat yang sama, energi di dalam tubuhnya dengan panik mengalir ke anak panah berwarna darah dewa. Seketika, niat membunuh yang mengerikan meletus dari anak panah berwarna darah dewa, meledak bagai sebuah gelombang. Ekspresi Ruilun sedikit berubah. Niat membunuh pada anak panah berwarna darah dewa itu terlalu mengerikan. Bahkan dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Ruilun, mati. Mata Moring dipenuhi kegilaan. Tiba-tiba dia menamparkan ujung anak panah berwarna darah dewa itu. Seketika, niat membunuh gila yang terkandung dalam anak panah dewa itu meledak dengan keras. Suara mendesing. Anak panah berwarna darah dewa itu sangat cepat. Ia berubah menjadi seberkas cahaya berdarah yang melesat di udara, membawa serta niat membunuh yang mengerikan. Ruilun berteriak dengan gila. Dia mengerahkan seluruh energinya, dan dengan ganas menembakkan anak panah berwarna darah dewa. Pada saat ini, hati Ruilun dipenuhi dengan kepahitan. Awalnya dia ingin menghindari panah berwarna darah dewa, tetapi panah itu terlalu cepat. Selain itu, dia terlalu dekat dengan Moring, jadi dia tidak punya waktu untuk menghindar. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya sekarang adalah mengerahkan segenap tenaganya untuk menangkis panah berwarna darah dewa itu. Wah! Panah berwarna darah dewa itu terlalu mengerikan. Saat mengenai Ruilun, hantu tikus pemakan langit di belakangnya langsung terkoyak. Kemudian, anak panah berwarna darah dewa melesat ke arah Ruilun bagaikan kilat. Mata Ruilun dipenuhi dengan kengerian. Dia menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras dia berjuang, panah berwarna darah dewa itu terus bergerak maju, menghancurkan semua perlawanannya menjadi bubuk dan pecahan. Pada akhirnya, anak panah berwarna darah dewa itu menembus dadanya. Niat membunuh yang mengerikan menyelimuti seluruh tubuhnya, menghancurkan organ-organ dalamnya dengan panik. Puci! Ruilun berteriak keras, dan langsung hancur menjadi potongan-potongan darah yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya redup bersinar dari potongan-potongan darah yang tak terhitung jumlahnya. Setelah diamati lebih dekat, cahaya redup ini tampak seperti Ruilun, tetapi ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Itulah jiwa Ruilun. Pada saat ini, jiwa Ruilun panik. Jiwanya berubah menjadi cahaya redup, ingin meninggalkan blood-weeping arena dan melarikan diri. Sayangnya, Moring sudah siap. Saat jiwa Ruilun muncul, dia sudah bergegas ke tepi arena menangis darah dan mencegatnya. Tambatan, aku mengaku kalah. Asal kau membiarkanku pergi, aku akan menyetujui apapun yang kau inginkan. Wajah Ruilun pucat pasi saat dia buru-buru memohon belas kasihan. Tambatan, ini adalah arena menangis darah. Kita sedang bertarung sampai mati. Kalau kamu tidak mati, bagaimana aku bisa dianggap menang?